Tak ingin menggelar wisuda virtual, 776 wisudawan mengikuti wisuda drive-thru di Ponorogo, Jawa Timur. Wisudawan datang menggunakan mobil dan hanya turun saat penyematan oleh rektor. Pandemi COVID-19 tak menjadi halangan untuk menggelar wisuda. Di Ponorogo, Jawa Timur kegiatan wisuda digelar drive-thru. Wisudawan yang datang menggunakan mobil dan turun saat akan penyematan oleh rektor. Usai penyematan, wisudawan diminta untuk langsung pulang dan tak bergerombol. Cara ini dilakukan untuk menjaga penyebaran COVID-19. Wisuda drive-thru ini digelar setelah kesepakatan mahasiswa dan juga rektorat. Mahasiswa lebih memilih cara demikian dibandingkan wisuda virtual. Sementara kampus memberi kebebasan bagi mahasiswa yang tidak mau hadir. Bagi wisudawan yang hadir, wajib mengikuti protokol kesehatan dengan ketat dan juga menyertakan surat keterangan hasil repites. Jika reaktif, tidak diizinkan untuk ikut. Ada dua mahasiswa yang tidak diizinkan mengikuti prosesi meskipun sudah datang ke kampus karena hasil repites yang reaktif. Bahwa semua wisudawan harus memiliki surat keterangan rapit non-reaktif. Ada satu peserta tadi surat keterangan rapitnya menyatakan reaktif, terpaksa kita tolak, kita berikan fasilitasnya, tetapi tidak kita wisuda. Prosesi wisuda digelar tiga gelombang untuk membatasan jumlah peserta dari total wisudawan 776 orang. Dari Ponorgo Jawa Timur, Ahmad Subegi melaporkan.